Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Faya'ibat Allah Ittaqum Allah Ittaqum Allah haqqa duqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-kariim Wa inu qala'l-uqmanul ibnihi Wa huwa ya'idhu ya bunaya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Ma'ashirul muslimin rahimahumullah Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini Khutib berwasiat kepada kita semua Terutama kepada diri khutib pribadi Untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan Dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan Seluruh yang diharamkan Ma'ashirul muslimin rahimahumullah Dalam kesempatan khutbah singkat kali ini Khutib akan mengajak kita semua Untuk merenungkan dan mengamalkan Apa yang dinasihatkan oleh seorang bijak bestari Yang namanya diabadikan dalam Al-Quran Yaitu Luqman yang berjuluk Al-Hakim kepada putranya Hadirin jamaah jumlah rahimahumullah Luqman adalah seorang laki-laki yang bijaksana Yakni orang yang diberikan hikmah dan kebijaksanaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya ia terkenal dengan nama dan julukan Luqman Al-Hakim Menurut satu pendapat Luqman ialah seorang nabi Pendapat yang lain menyatakan ia seorang wali yang soleh Pendapat yang kedua ini lebih kuat Nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya diceritakan dalam Al-Quran Ia mengawali nasihatnya dengan memperingatkan putranya dari berbuat syirik Atau menyembah selain Allah Menjauhinya dan menyebut syirik sebagai kedoliman yang besar Allah menceritakan nasihat indah tersebut dalam firmannya A'udzubillahimina syayidhanirrojim Wa in'ala luqmanul ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Ketika dia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku Janganlah engkau mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedoliman yang besar Quran surat Luqman ayat 13 Hadirin jamaah jum'ah rahimahullah Setelah memperingatkan putranya dari syirik Luqman pun melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan Ya bunayya Wahai anakku Sungguh jika ada perbuatan buruk sekecil apapun Dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi Nisjaya Allah mengetahuinya dan akan memberinya balasan Sesungguhnya Allah maha mengetahui perkara-perkara yang samar Dan maha mengetahui hakikat perkara tersebut Quran surat Luqman ayat 16 Marilah kita perhatikan Hal pertama yang Luqman sampaikan adalah Memperingatkan putranya dari syirik Dan memberinya sebuah pelajaran tentang tauhid Hal ini mengingatkan kita kepada hadis sahabat Jundub bin Abdillah yang berkata Dahulu kami bersama Nabi Saat kami menjelang usia balik Kami pun belajar tentang iman sebelum kami belajar Al-Quran Kemudian kami mempelajari Al-Quran Maka semakin bertambahlah keimanan kami dengannya Hadis riwayat Ibnu Majah Jadi perkara iman didahulukan dan diprioritaskan atas seluruh amal lainnya Karena amal seseorang tidak akan diterima selama ia tidak beriman kepada Allah SWT Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan Baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman Maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didolimi sedikitpun Quran Surat An-Nisa ayat 124 Hadirin jamaah Jum'ah rahimah kemudian Luqman kemudian mengajari putranya tentang syariat Islam Setelah mengajarinya tentang akidah Islam Ia berkata Wahai anakku Laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf Dan cegahlah mereka dari yang mungkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting Luqman memerintah putranya dalam nasihat ini Untuk melaksanakan kewajiban yang paling penting dan paling utama setelah iman Yaitu sholat yang merupakan ibadah fardu dalam syariat semua umat terdahulu Kemudian Luqman menesahati putranya agar senantiasa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar Mengajak berbuat baik dan melarang melakukan kemungkaran Keduanya adalah dua pilar penting yang menjadi tonggak terwujudnya masyarakat yang soleh Yaitu dengan mengajak menunaikan perkara-perkara wajib Dan yang paling utama adalah iman Juga dengan melarang melakukan perkara-perkara mungkar Dan yang paling berbahaya adalah kekufuran Dengan segala macamnya Ma'asirul muslimin rahimahumullah Lalu Luqman membimbing putranya agar bersabar Karena sabar dengan segala macamnya adalah cahaya yang menyinari jalan setiap muslim Jadi beriman harus disertai dengan sabar untuk tetap terus berpegang teguh dengannya Begitu juga amal ma'ruf nahi mungkar Membutuhkan kesabaran untuk dapat melalui rintangan yang menghadang Begitu pula seluruh ibadah lainnya Selain itu Luqman menasihati putranya agar berakhlak mulia Dia berkata Dan janganlah kamu mengalingkan wajah dari manusia Karena sombong Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh Sungguh Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong Dan membanggakan diri Quran surat Luqman ayat 18 Sombong ada dua Pertama Mengetahui kebenaran lalu menelaknya Karena yang menyampaikannya lebih rendah status sosialnya Lebih sedikit hartanya Lebih mudah usianya dan semacamnya Kedua Merendahkan orang lain Kedua jenis sombong ini termasuk dosa besar Hadirin jamaah jum'ah rahimah mungkah Marilah kita bersikap rendah hati kepada orang yang lebih tua Ataupun yang lebih muda Marilah kita perlakukan orang lain dengan cara yang baik Mari kita simak dengan baik apa yang orang lain sampaikan kepada kita Kita dengarkan dengan seksaman nasihat yang disampaikan kepada kita Janganlah kita melihat kepada diri sendiri Dengan pandangan pengagungan dan memandang orang lain dengan pandangan penghinaan Jika kita mendengarkan kebenaran dari seseorang Maka janganlah kita menolaknya hanya karena ia lebih mudah usianya Lebih minim ilmunya Lebih sedikit hartanya Atau lebih rendah status sosialnya Sebaliknya Hena'alah kita terima Kita ikuti serta amalkan perkataannya Semestinya kita bergembira Karena masih ada seorang muslim yang mau menesakati kita Menghendaki kebaikan dan mengepayakan untuk kita Rasulullah SAW bersabda Ad-dinu an-nasihah Yang artinya agama mengajurkan nasihat atau berbuat baik Ditanya kepada Nabi Bagi siapakah wahai Rasulullah Nabi menjawab Lillahi wa rasulihi walidinihi Wali a'immatil muslimin wa'ammatihim Kebaikan kepada Allah Kitabnya, Rasulnya Dan para pemimpin kaum muslimin Dan orang-orang biasa yang bukan pemimpin Hadis riwayat muslim Ma'asirah muslimin rahimahumullah Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Dan dapat kita amalkan Amin Alhamdulillahi wa kafa Wa usallim wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu an la sayyidina Muhammadin abduh wa rasuluh Amma ba'id Faya ayyuhal muslimun Uusikum wa nafsi Bi taqwa Allahil alihi al-azim Wa'alamu Anna Allah amarakum bi amrin azim Amarakum bi salati wassalami Ala nabiyikil kareem Faqal Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu wa alihi wa salimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma khfir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al-Ahya'i minhum wal ambad Allahumma dfu' anna al-bala'a Wal-ghala'a Wal-waba'a Wal-fakshaa Wal-munkar Wal-bahya Wa suyufa Al-mukhtalifata Wa shaytayid Wal-mihan Ma'adhuharu minha Wa ma'batan Min baladina Hada khasah Wa min buledan Al-Muslimina Amma Inna ka'ala Kuli shayn qadir Rabbana Atina Fit dunia Hasana Wa fil-akhirati Hasana Wa qina'adha bannar Ibadan Allah Inna Allah Ya'muru bil-adri Wal-ihsan Wa itayidil qurba Wa inhanil khasya Wal-munkar Wal-bah Ya'idhukum La'alakum Tadakkarun Fadkurun Allahul Azim Yadkurkum Waladzikrullahi Akbar Hakim InsyaAllah